Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaksen full komentar ya untuk penampilan Melly yang membawakan lagu Putak Mengukur Dalam dan disini Melly itu berkolaborasi dengan pemain kain gantung guys ya, pemain kain gantung dan disitu betul-betul membuat adrenalin kita itu dipacu guys ya karena ini sangat bahaya banget, sangat tersekan banget, apabila Melly sedang bernyanyi di atas ayunan itu, terus tiba-tiba jatuh dan ini disiarkan secara live guys, itu betapa malunya dan betapa apa juga ya, industriar mungkin pasti bakal dibeli, apa ya penalti gitu ya, mungkin ya, mungkin juga sih guys ya, kalau misalnya kejadian, tetapi disini semuanya berjalan lancar dan aman guys ya, dimana Melly ini itu adalah salah satu akademi yang kalau saya bilang itu, apa ya, dia ini itu bisa bisa, apa ya namanya ya, bisa menciptakan sesuatu-sesuatu yang kalau dianggap dia itu enak gitu dibawainnya oke, kira-kira seperti apa aja ya, komentar para komentator ya karena kita lihat tadi itu wajah mereka itu udah semakin apa ya, takut ya karena sampai ada kejadian misalnya Melly jatuh ya, tetapi disini Melly berhasil guys ya untuk membawakan lagunya dan kalau gitu ya gak usah lama-lama langsung aja kita nonton bareng videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Melly, minumnya benar bahaya dan kamu bisa menanggung aja Melly kenapa? sampai menangis gini berat ya Sempet benar-benar merasa takut banget Dengan kondisi sekarang Benar-benar takut Ini sesuatu yang baru buat Melly Banyak rasa takut yang Melly rasakan di performance kali ini Tapi alhamdulillah Melly cukup merasa puas Cukup merasa puas dengan performance kali ini Tadi yang akhir, saya mau lihat ya, Dewi juga Itu Aku aja tegang tadi dulu disitu Nahan nafas Nahan nafas, ma Aku merasa diri aku yang lagi mau naik gitu Padahal kan ini Melly yang bertanding Tapi aku merasa Sampai sekarang tangan aku di dingin Ikutan Aduh, jangan sampai Oke, Dewi, sebelum kita tanya sama Melly Dewi kan juga pernah mencoba hal ini Iya, Bi Gimana rasanya, Bang? Kalau Melly menangis itu wajar Ini bukan sesuatu yang mudah Apalagi Ini saya tahu Ini adalah coach saya Pak guru saya Yang ajarin saya Pak Dede Pak Dede Guru dari Dewi Ket Karena memang beliaunya ini Luar biasa Cara mengajarkannya juga bagus Dan terutama buat Melly Kamu punya keberanian yang luar biasa Keren Dan latihannya baru kemarin Iya Latihannya baru kemarin Latihan nyanyinya iya, Abi Tapi yang ininya baru 3 jam Wow 3 jam Baru 3 jam Ini sangat singkat sekali Iya Kalian ada yang melihat Melly seperti apa? Aku lihat Melly Dia cepat belajar Dan mau menerima input Apa yang aku kasih Dan arahan yang aku kasih Jadi kerjaannya Dan sim Cepat Melly keren Bang itu pasti sayang Tapi tidak ada yang tidak bisa Kalau kita mau belajar Dan Melly kamu harus bangga Ini itu pertama kalinya Pertama kalinya Melly gitu Keren Sana pun tidak berada Tataan Meli Meli ini Mak Meli ini Pakai noma ya Penyanyi dan juga Pemain sirkus Ayah Dewi Persik Iya dong Benar-benar Jadi memang dari tadi Ketika Melly perform itu Saya benar-benar tahan nafas Benar-benar khawatir Takut ada Ada sesuatu yang terjadi Yang gak diinginkan Tapi Memang Saya bisa meyakini Malam ini Bahwa Melly ini Calon bintang Segala bintang Wow Ketujuh Ketujuh banget Untuk peserta Atau untuk akademia Memakai treatment Apa ini namanya Aerial silk Aerial silk Kain disangkutin Kain disangkutin Airel Baru Melly Airel silk Betul Keren Dan 3 jam lagi main Iya itu dia Dan latihan cuma 3 jam Nyanyi live Ya Nyanyi live Terus dia apa Muter-muter itu Saya takut tadi Pas dia pusing Iya Iya Nontrol vokal Nontrol nada Dan segala macem Jadi Melly Malam ini Saya bilang bahwa Iya Luar biasa Amu bintang Segala bintang Wow Bintang-segala bintang guys Sama kayak Vildan ya Harus jualan satu Harus Bukan hanya Bukan hanya tempelan ya Melly betul-betul Betul Ini gak bisa Bang Ji Kalau treatment seperti ini Itu gak bisa Istilahnya Untuk tempelan Karena memang setempel-tempelnya Dia harus belajar teknik Betul Betul Tadi keren banget Untungnya bener Dapat guru yang tepat Terima kasih Reza aja pengen belajar ya Z Ya Tapi memang Kang Deddy Normalnya itu Kalau belajar ini Berapa lama Normalnya Normalnya aja Contohnya Mame BDP lah Iya Lumayan ya Kita belajar Sebulan 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 Sampai jatuh-jatuh bawah Berhenti Melly lebih bagus dari Dewi berhenti Kang Tanggut ada yang penasaran Ini jenis bahannya apa Oke Ini jenis bahannya Wow Iya Norepennya Jadi sebulannya apa ini Kita berdarah kan Pak Guru Iya betul Sutra Poliester Nilon Tricot Poliester Jadi ada poliester Dan kuat lagi ya Iya Jadi dia elastisnya ke samping Tapi kalau ke atas Enggak elastis Oh Oke Kalau itu tambang kapal Ada gak Iya Coba Lo mau nebelin jatah Apaan sih Sayang Melly Nanti kalau misalkan Kamu kan cantikan Mulus Dari atas sampai bawah Ini kan tangan kamu Udah mulai keluar Berurat nih Tapi jangan kaget Nanti ambil 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 berurat Kayak aku Itu berarti kamu Perempuan Stol Iya Indikator itu Kamu ngajak-ngajak Berurat Beruratnya Ngajak-ngajak Kalau Dewi tangan berurat Ngajakin berantem orang Reza Reza silahkan Ayo Eja Dari tadi loh Eja mau ngomong Kalau dari Eja Sebenernya bukan hanya Treatmentnya yang luar biasa ya Melly ini Kamu juga berani banget Milih lagu Iya Itu lagunya itu Teruskan kali lagunya Bisa gak ya Apalagi yang terakhir di atas Itu Kak Eja sampe udah Sambil nyanyi lagi Selesai gak Ternyata Meli ini bener-bener Sosok Peserta yang Sangat-sangat patut Untuk dicontoh Keberaniannya Kecerdasannya Kemudian Ide-ide kreatifnya itu Patut untuk dicontoh Jadi Tolong pertahankan Yang seperti ini Mel Mudah-mudahan Nanti Melly Bisa terus menampilkan Eja yakin harus di Grand Finals Harus Harus ini Meli itu Kalau udah dicat Segala bintang itu Berarti harus itu Semua akademia Termasuk Meli itu Memang selalu semangat Makanya selalu memberikan Penampilan terbaik Dan juga jangan lupa Oke guys Jadi itulah tadi ya Reaksin saya Untuk Pol komentar dari Meli Dan disini Banyak banget Hal-hal yang Kita Yang Fakta-fakta yang Kita baru tahu ya Bahwasannya Ternyata Meli ini itu Belajar gantung kain itu Cuman waktu Tiga jam Tetapi disini Meli udah Berhasil Mempelajarinya Karena memang disini Tekad Tekad kompetisi dari Meli itu Sungguh berapi-api Guys ya Dan Tadi juga sempat Mami DP ngomong Bahwasannya untuk Belajar seperti Kayak itu tuh Butuh waktu sebulan Tetapi disini Meli Tiga jam aja itu Udah Bisa gitu Menguasainya Wow Memang Kewakui Meli ini Debes banget guys ya Dan juga Tadi sempat juga Kita lihat ya Meli menangis guys ya Mungkin disini Meli khawatir juga Takut juga Jangan sampai Dengan pemilihan lagunya Terus Dia atraksi Seperti ini Takutnya Jurinya ini tuh Bakal memberikan Nilai yang Gak sebanding gitu Karena Tau sendiri lah ya Juri-juri yang Luar negeri ini tuh Saya juga gak tau Gimana cara penilaiannya Macam mana Tetapi Kalau Yang menurut kita Bagus Tetapi menurut mereka itu Belum tentu bagus guys ya Jadi Ya Gimana ya Ngomongnya ya Susah sih sebenarnya Kalau juri luar negeri ini Tapi ya Udah seperti itulah Cara mainnya dari Indosiar guys ya Jadi itu harus diikuti gitu Oke Disini juga kita lihat ya Maya Soehimah itu Dan Dewi Persik itu Memang tadi tuh Katanya Betul-betul khawatir Dan betul-betul juga Takut Pada saat Yang terakhir itu Waktu Meli naik ke atas guys ya Naik ke atas Kain itu Dan mutar-mutar Itu Kalau misalnya Orang yang gak Apa ya Terlatih tuh Bisa-bisa pusing Dan jatuh guys Karena Bayangin ya Kain yang Kelilit-kelilit Mutar-mutar itu Itu kalau Makin lama-makin lama Kan bisa kain pusing ya Apalagi kita yang Cuman mutar-mutar aja Di bawah itu Itu pasti bikin musing juga Tetapi Itu di atas Dengan tali yang Elatis seperti itu Meli berputar-putar Terus Ditambah dengan nyanyi Itu ya Itu kalau saya bilang Itu sungguh-sungguh luar biasa Dan Meli juga adalah Salah satu Peserta akademi Yang pertama kali Menerima tantangan Nyanyi Tetapi Bergelantungan Dengan kain gitu Pokoknya Disini Meli itu Mengeluarkan Semua senjatanya Guys ya Jadinya Kalau misalnya Masih rendah nilainya Gak tahulah aku Gimana Nengok para jurinya ini Tetapi Kalau menurut aku Meli ini itu memang Udah paket komplit Paket lengkap Sampai-sampai Dia dijuluki Bintang segala bintang Guys ya Oke Kalau gitu ya Terima kasih udah Menonton video ini Dan terima kasih juga Udah mau Nonton bareng dengan saya Dan nantikan lagi saya Untuk di next video Oke Bye-bye